Pemerintah mengimbau masyarakat untuk mengurangi mobilitas terutama menjelang dan saat libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Hal tersebut dilakukan demi mencegah terjadinya lonjakan kasus atau ancaman gelombang ketiga COVID-19. Jurubicara Kementerian Kesehatan Dr. Siti Nadia Tarmizi M. Epid mengatakan bahwa saat ini pemerintah terus berupaya untuk mempertahankan kasus positif COVID-19 serendah mungkin dengan penurunan kasus yang konsisten. Upaya tersebut akan efektif jika masyarakat patuh, taat, dan disiplin terapkan protokol kesehatan termasuk mengurangi mobilitas dan berpartisipasi dalam vaksinasi COVID-19. Artinya saat ini kan mobilitas pasti meningkat dikarenakan adanya pelonggaran-pelonggaran daripada PPKM. Sehingga mau tidak mau kita melihat bahwa peningkatan aktivitas itu harus diiringi dengan protokol kesehatan. Kalau nanti di akhir tahun baru kita melihat terjadi peningkatan mobilitas yang sangat signifikan, pasti pemerintah akan mengambil langkah-langkahnya untuk setidaknya ngerem lagi. Ingat kebijakan kita kan ngerem dan gas, kapan harus gas, kapan harus rem. Terima kasih telah menonton!